Intro Setelah menembak mati kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyampau terungkap bahwa AKP Dadang Iskandar juga berusaha menyerang ke Polres Solok Selatan AKP Dadang mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan dan melancarkan setidaknya 7 tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut Seusat menembak AKP Ulil pada Jumat 22 November 2024 di parkiran markas Polres Solok Selatan AKP Dadang datang ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan menembaki rumah dinas Kapolres Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres sekitar 25 meter Berdasarkan keterangan di reskrim Polda Sumber Kombes Pol Antri Kurniawan pada Sabtu 23 November ada setidaknya 7 lubang di kaca akibat tembakan dari tersangka Menurut Antri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah dinas Kapolres Satu diantaranya sudah berupa serpihan Saat kejadian Kapolres juga diketahui sedang berada di rumah dinasnya Hanya saja tersangka tidak sempat bertemu dengan Kapolres Solok Selatan Terkait motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman Di rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena informasi yang redan ini di kamar Kapolres Sempat tersangka mau menghadisi Kapolres juga Bagaimana informanya Pak? Ya, berdasarkan hasil olah TKP diri kami in Apis Di lokasi penembakan, betul? Ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana Kemudian 6 proyektil, ulangi 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadisi Kapolres juga Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap pesan kapolres Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya Sementara hasil olah TKP tidak? Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menunjukkan Terima kasih.